Sejumlah rekaman ini memperlihatkan bagaimana tidak tertibnya masyarakat kita. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat menerobos pintu palang kereta yang sudah ditutup. Atau berhenti bukan di belakang palang pintu kereta, tetapi di pinggir rel, padahal kereta segera lewat. Perilaku tidak tertib, juga ditunjukkan para pejalan kaki. Mereka tetap melintasi rel meskipun palang pintu telah ditutup. Terkait tabrakan KRL dengan truk tangki di Bintaro Senin kemarin, Dirjen Perkereta Apian Budi Mulyawan menilai yang harus disalahkan adalah tidak adanya nilai kesadaran di pihak pengguna jalan. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa perlintasan itu selalu berbahaya. Seringkali karena kemacetan, masyarakat tidak sabar. Budi Mulyawan mengatakan langkah pemerintah untuk menekan terjadinya angka kecelakaan di perlintasan kereta api, flyover dan underpass akan disolusikan. Hal itu untuk meredam bahaya di perlintasan yang sekiranya rawat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.